Samsung A70 adalah salah satu produk mid-range Samsung yang paling menarik, setidaknya untuk saya. HP ini menjanjikan di atas kertas. Bahkan beberapa reviewer bilang, mending beli ini daripada S10 Plus yang harganya dua kali lipat. Sebegitu worth it nyakah mid-range terbaru Samsung ini, simak ulasan singkat saya, semoga dapat membantu kamu. Secara estetika, tidak ada bentukan yang terlihat stand out dari desain A70. Beberapa netizen mengatakan bahwa desainnya boring dan cenderung menerik desain ala brand Tiongkok yang sedang mainstream. Saya tidak menyangkal sih, desainnya memang agak mirip dengan smartphone menengah pada umumnya. Tapi menurut saya, ada sentuhan ala Samsung yang masih bisa saya rasakan saat menggenggam HP-nya secara langsung. Smartphone ini tergolong sangat tipis 7,9mm untuk ukuran lebar layar dan baterai sebesar ini. Dan masih sangat solid di tangan, sehingga tidak ada kesan kendor atau lus di sampungan antar panelnya. Bobotnya pas, 183 gram, meskipun masuk dalam kategori yang cukup berat untuk sebuah smartphone. Secara keseluruhan, desainnya cantik, rapi, dan manis. Perlu dicatat bahwa bagian belakang ini adalah glastik, bukan kaca murni. Yang kabarnya, fusion antara materi kaca dan materi plastik, jadi investasi ke casing pelindung sepertinya akan kamu butuhkan. Di depan ada layar Infinity-O Display yang bisa jadi masih ada yang tidak suka di tahun 2019 ya, meski sudah jadi trend. Kalau saya sih masih cenderung suka, seenggaknya desain notch ini sudah cukup kecil loh sebenarnya. Bisa kamu lihat bezel sampingnya cukup tipis dan menebal beberapa mm saja di bagian bawah. Dengan layar super lebar 6,7 inci untuk sebuah smartphone, dan resolusi Full HD Plus 2400 x 1080p, sehingga memiliki screen to body ratio 86%, Resolusi Full HD Plus ini sepertinya masih jadi ideal spot untuk saat ini ya, serta sudah memakai teknologi layar kebanggaan Samsung yakni Super AMOLED. Dan tentu saja ini adalah saling poin kuat dari smartphone ini. Layarnya sangat terang, vibrant, kedalaman warna hitamnya mengesankan, dan sangat enak dipakai untuk multimedia. Di sektor ini saya kira Samsung memberikan yang terbaik untuk A70. A70 datang dengan prosesor Snapdragon 675, sebuah prosesor menengah yang secara kasar masih satu tingkat di bawah Snapdragon 835, dengan GPU Adreno 612, RAM 6GB, dan internal memory 128GB, yang saya rasa sudah sangat besar untuk saya menepasannya. Tetap memiliki dual SIM card, dan satu SD card slot alias ini adalah triple slot, jadi masih bisa diekspansi lagi menggunakan SD card, tanpa mengorbankan SIM card yang ada di dalamnya. Sensornya cukup lengkap, hanya saja masih tidak ada NFC di A70 yang beredar di Indonesia. Performa harianya sudah cukup baik, sudah sangat smooth. Multitasking juga dalam level penggunaan saya masih cukup lancar. Namun di beberapa forum saya melihat bahwa ada beberapa user mengklaim bahwa A70 ini masih agak lag di penggunaan harian. Ada performance issue dari softwarenya. Kemudian Samsung sebenarnya sudah merilis software update terbaru untuk A70, yang sepertinya sih sejauh saya tahu sudah merevisi, menge-fix semua problem yang ada di A70. A70 dilengkapi dengan fitur baru yang bahkan belum ada di flagship sebelumnya, kecuali Note 10 yang baru muncul beberapa hari lalu, yakni adalah super fast charging berdaya 25W, dengan rincian 9V 2,78A untuk arusnya. Hasilnya cukup impresif, baterai 4500 mAh-nya bisa terisi dari 5-100% dalam waktu 1 jam 50 menit. Dan akselerasi paling cepat adalah di 60 menit pertama, yang mampu mencapai 70% dan melambat seiring proses cooling down di 10% terakhir siklus pengecasan. Untuk baterai live-nya sendiri, juga sangat impresif. Note 9 saya tahun lalu masih kalah jauh dengan ini. Saya bisa dapat switch spot 9-11 jam screen on time. Secara gambaran sederhana, menonton streaming Running Man 1 episode, sekitar 90 menit menghabiskan daya, cuma 10% saja di koneksi 4G. Sebagai ponsel Samsung terkini, dia dilengkapi dengan One UI sebagai antar muka utama. Antar muka ini masih jadi favorit saya, karena terlihat sangat modern, kaya fitur namun tetap ringan, dan didesain dengan tujuan utama untuk memudahkan satu tangan. Smartphone ini juga memiliki under display fingerprint sensor, namun teknologinya tidak secanggih seperti yang ada di sensor under display di S10+. sedikit kurang reliable sebenarnya karena waktu delay, deteksi fingerprint-nya cukup lama. Namun, face unlock-nya cukup nyaman digunakan, dan pengalaman saya cukup reliable sih. Secara umum, kameranya sudah cukup membuat saya terkesan. Kamera utama ini memiliki lensa dengan resolusi 32MP f1.7, ultrawide 8MP f2.2, dan depth sensor 5MP f2.2. dan mampu melakukan perekaman video maksimal 4K di 30fps, dan super slow motion 240fps di Full HD. Sedangkan kamera depan memiliki resolusi 32MP f2.0, dan video untuk kamera depan maksimal 1080p atau Full HD. Hasil tangkapan foto di kondisi cahaya outdoor sangat bagus menurut saya. Dynamic range-nya cukup luas, hanya saja jika kamu pixel-piping banget, detail dari fotonya tidak setajam dari HP-HP flagship, yang mungkin bisa jadi Anda pakai. Contohnya, saya pakai Mate 20 Pro. Tapi tentu saja ini tidak bisa dibandingkan secara langsung, karena kelas smartphone-nya berbeda ya. Masih ada kecenderungan over-expose, tapi sebenarnya kamu bisa koreksi sedikit dengan geser exposure level tepat sebelum menjepret. HDR juga otomatis nyala, sehingga dapat menyesuaikan scene warna yang dramatis, dan tidak perlu diaktifkan secara manual. Untuk video, berikut contoh perekamannya. Stabilisasi video baru terlihat aktif ketika video kita simpan. Pasalnya kita saat sedang merekam dan melihat preview, saya sempat mengira videonya tidak stabil, tapi ternyata setelah disimpan, itu hasilnya stabil, karena teknik stabilisasi yang dipakai adalah Electronic Image Stabilization, jadi dia meng-crop sebagian porsi dari layar untuk menstabilkan gambar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ada catatan pribadi yang bersifat subjektif yang akan saya sampaikan di seksion ini, terlepas dari semua spesifikasi dan fitur di atas kertas. Mungkin kamu tidak setuju dengan apa yang saya sampaikan. Nama ini cuma catatan pribadi yang tujuannya untuk agar kamu tahu saja apa yang jadi concern saya. ada satu hal yaitu soal desain meskipun dia cantik namun bezelnya itu bukan aluminium tapi plastik saja dan warna bezel sampingnya ini sedikit kurang cocok dengan selera saya terutama pada varian warna putih. bezel sampingnya ini berwarna abu-abu dipadukan dengan back cover warna putih dan panel depan full black jadi kayak ada tiga warna gitu jadi menurut saya sih kurang kurang cocok gitu lebih bagus kalau warnanya itu putih atau sekalian gelap di panel senada dengan panel depan. tapi secara umum untuk warna putih ini saya paling suka untuk A70 daripada warna chrome ya warna silvernya yang agak flashy. Oke plusnya adalah yang pertama adalah super fast chargingnya mantap bisa ngecharge cuman nggak sampai 2 jam dalam pemakaian saya untuk 4500 mAh saya kira sudah sangat cepat. yang kedua adalah ketahanan baterainya salah satu yang terbaik di kelasnya dan menurut saya bisa jadi yang terbaik untuk produk Samsung. yang ketiga adalah setup kameranya lengkap ultra wide portrait mode jadi sangat fleksibel dipakai sehari-hari. yang keempat hasil video 1080p nya cukup baik meskipun stabilisasinya masih bisa ditingkatkan. yang kelima adalah desain cantik layar apalagi. yang keenam performanya kategori menengah ke atas meski untuk gaming masih belum se-powerful Snapdragon 800 series ya. yang ketujuh adalah kualitas audio yang cukup baik keras namun tidak pecah namun kekayaan suaranya sebenarnya cukup biasa aja sih sebenarnya cuman masuk kategori yang cukup baik. untuk minusnya menurut saya adalah yang pertama bezel sampingnya ini bukan bahan aluminium sehingga mungkin sedikit gampang tergores atau den jika terbentur atau dalam penggunaan yang jangka panjang. yang kedua adalah bahan back covernya ini glastik bukan kaca murni sehingga mungkin sedikit gampang tergores. yang ketiga hasil foto kamera utamanya sebenarnya oke tapi begitu juga dengan para pesaingnya jadi cenderung sebenarnya rata-rata di kelasnya. yang keempat adalah biometrik security under display fingerprintnya masih lambat tapi kabarnya udah di fix di update software yang membuat A70 memiliki fingerprint yang lebih cepat. terus yang terakhir menurut saya yang terakhir menurut saya adalah soal general performance issue sebelum software update jadi mungkin setelah software update seenggaknya ada tiga poin di minus yang saya sebutkan ini tidak lagi valid sebenarnya. oke sekian saja video singkat terkait pembahasan Samsung Galaxy A70 dari saya semoga dapat membantu dan akhir kata thanks for dropping by. Ciao selamat menikmati